kita masuk ke positive psychology therapy yang selanjutnya dalam positive psychology therapy itu ada banyak positive psychology therapy namun yang aku ajarkan ke Bapak dan Ibu itu adalah daily gratefulness power namanya jadi aku minta nih Bapak dan Ibu kan tadi udah nulis kira-kira 3 hal apa hal-hal apa yang tadi direfleksikan kan udah ditulis ya, nah terus aku sekarang minta nih, dalam daily gratefulness power itu caranya gampang banget, Bapak dan Ibu bisa nulis di buku atau di kertas setiap harinya Bapak dan Ibu tulis tanggal, komah hari jadi lalu ditulis ya hari ini, saya bersyukur karena 1, 2, 3 nah ini bisa ditulis kira-kira hari ini saya bersyukur karena apa gitu oke oke ya jelas ya jadi banyak banget hal-hal di dalam hidup ini bisa kita syukuri, nah kalau mau nulis dari 3 boleh nggak? boleh, kalau mau nulis lebih dari 5 gitu misalnya mau nulis lebih dari atau bahkan 10 atau 20 gitu boleh nggak? boleh more than welcome tapi intinya kalau dari aku kalau misalnya mau nulis itu tolong Bapak dan Ibu sekalian itu jangan nulis goal of the day yang penting itu kalau goal of the day itu misalnya gini kalau Bapak dan Ibu kan ini boleh nulis boleh melakukan terapi ini itu boleh di pagi hari siang hari dan malam hari tapi kalau ditulis di pagi hari jangan nulis misalnya hari ini saya bersyukur karena saya bersyukur karena presentasi kerja saya dapat berhasil padahal presentasi kerjanya masih nanti nih masih nanti sore tapi Bapak dan Ibu udah nulis dari sekarang gitu nah kenapa nggak boleh? karena kalau misalnya ini terapi ini berguna untuk membuat semua psikoterapi itu berguna untuk membuat Bapak dan Ibu merasa lebih baik tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu nulis goal of the day nanti kalau hasilnya itu kenapa-napa di terakhir itu hasilnya itu kacau bukan yang merasa lebih bersyukur malah jadi lah tadi kan saya udah bersyukur tapi kenapa nggak berhasil nah iya karena kan yang terjadi yang setelahnya ngerti kan ya jadi ini resiko kalau untuk menulis goal of the day goal of the day itu tujuan to-do list hari ini saya mau apa itu harus ditulis nah itu terus nah ini terus selanjutnya itu adalah jars of love ya Bapak dan Ibu di sini bisa lihat ini ada jars of love atau jars of gratefulness nah Bapak dan Ibu juga bisa bisa bikin misalnya ambil satu toples terus Bapak dan Ibu tiap hari itu nulis tulisan quote-quote misalnya quote-quote yang menggambarkan semangat misalnya menggambarkan cinta menggambarkan semangat jangan menyerah atau apapun itu boleh Bapak dan Ibu tulis lalu Bapak dan Ibu aku minta juga untuk menuliskan seperti ini hari ini saya bersyukur karena apa harus ada hari koma tanggalnya tanggal berapa nah nanti setelah ditulis langsung aja dimasukkan ke sini nah pada akhir tahun pada akhir tahun nih setiap akhir tahun dan awal tahun itu Bapak dan Ibu bisa buka bisa buka ini jar of love dan jar of grateful ini sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kira-kira apa sih yang saya syukuri di dalam hidup saya selama satu tahun belakangan ini terapi ini bagus banget karena banyak banget dari terapi-terapi yang udah diajarkan ini terapi ini membuat seseorang untuk melihat segala sesuatu secara positif dibandingkan secara sesuatu secara negatif itu sih yang penting jadi nanti kalau Bapak dan Ibu udah bisa melakukan ini kira-kira sebulan aja sebulan dulu aja sebulan dulu karena pembentukan habit itu kira-kurang lebih satu minggu eh tiga minggu nanti kalau Bapak dan Ibu udah bisa melakukan selama sebulan aja nanti hasilnya bagus itu dari saya selanjutnya adalah daily routine daily positive routine nah ini yang penting jadi dalam kesehatan mental itu ada empat tilar yang harus menjadi rutinitas kita sehari-hari aku akan bahas ini adalah materi terakhir dari aku yang pertama itu tidur tidur itu maksimal itu kalau berdasarkan riset itu maksimal itu jam 11 jadi usahakan tidur itu tidak lebih dari jam 11 malam dan bangun tidur itu kalau bisa di 6.30 kalau mau bangun lebih pagi misalnya jam 5 pagi atau setengah 5 pagi boleh boleh jadi tapi usahakan tidur malamnya juga dicepetin misalnya di jam 9 atau jam 10 jadi tidur usahakan itu 7-8 jam tapi jangan juga bilang kalau misalnya misalnya saya tidur jam 3 sore saya tidur jam 3 malam kalau tidur jam 3 malam yaudah kan 7-8 jam kalau misalnya 7 jam berarti nanti saya bangun jam jam 10 itu juga salah jadi tidur itu guidance-nya maksimal jam 11 bangun tidur itu jam 6.30 teori di balik ini kenapa nanti intinya tidur itu ada 4 stage stage 1 stage 2 stage 3 rapid eye movement jadi kalau misalnya rapid eye movement yang gak dapat otomatis otak kita itu tidak akan berfungsi secara optimal karena dalam rapid eye movement stage 4 pada saat kita bermimpi itu otak kita itu sebenarnya sedang diistirahatkan dan meregulasi meregulasi emosi kita meregulasi emosi kita jadi neurotransmitter lagi diseimbangkan itu teori di balik ini selanjutnya makan kalau makan itu makan berat itu harus selalu 3 kali sehari itu di jam yang sama kalau snack boleh gak? boleh tapi juga jangan terlalu banyak aku bukannya dietitian bukannya nutrisian jadi aku gak akan bilang gak boleh makan daging berlemak atau gimana ini terserah bapak dan ibu aja tapi kalau dari saya kalau untuk makan itu pokoknya 3 kali sehari diusahakan itu di jam yang sama ini berdasarkan guidance ini yang saya omongin semua berdasarkan riset terus yang ketiga itu olahraga nah olahraga itu guidance-nya itu hanya 20 menit dalam 1 hari guidance-nya boleh lebih gak? justru bagus kalau lebih tapi guidance-nya diusahakan itu 20 menit dalam 1 hari jadi terus misalnya kalau mau berenang berenang terus 20 menit 1 hari jangan berhenti lari-lari 20 menit atau misalnya squat jump atau bagi jumping jadi misalnya squat jump atau tali skipping kalau tali skipping juga itu dilakukan 20 menit dalam 1 hari lalu diharapkan kalau untuk di awal itu 3 hari misalnya lupa tulis 3 hari sampai 5 hari jadi rungusnya itu 5 kali 20 jadi 5 hari untuk bisa untuk olahraga yang terakhir itu adalah mandi yang terakhir adalah mandi ini adalah kesehatan mental yang rutin dari kesehatan mental yang terakhir 4 pilar kesehatan mental jadi tidur makan olahraga yang terakhir adalah mandi nah mandi ini seringkali dilupakan nah untuk mandi mandi itu minimal 2 kali sehari jadi pagi dan sore atau pagi dan malam tapi jangan lebih dari jam 9 malam kalau lebih dari jam 9 malam harus menggunakan air hangat mandi disarankan memakai air dingin kalau gak ada jantung gak ada jantung gak ada asma itu selalu pakai air dingin lalu disarankan juga 2 kali dalam sehari harus 2 kali dalam sehari plus kalau lagi down kalau lagi down lagi ngedrop itu diusahakan mandi saya sempat bilang tadi ke bapak dan ibu bahwa kalau stres itu otak kita itu suhu tubuhnya naik kalau otak kita suhu tubuhnya naik itu oksigen di otak itu akan naik jadi oksigen di otak naik itu berbahaya karena menyebabkan suhu tubuh di otak naik nah cara menurunin suhu tubuh di otak gimana itu sesimpel itu itu dengan mandi gitu dengan mandi air dingin itu praktikalnya praktikal thingsnya gitu oke dari aku ini ini reference positive psychology ya bapak dan ibu jadi kalau bapak dan ibu tertarik dengan positive psychology saya sarankan bapak dan ibu untuk membuka website-website ini semua nah yang paling bagus ini sebenarnya ini PIS strength karakter strength jadi setiap orang itu punya karakter masing-masing nah untuk karakter masing-masing itu dia mempunyai kekuatan dalam karakternya nanti bapak dan ibu bisa lakukan ini ini tesnya gratis tinggal sign up doang terus ini ini bagus banget apa namanya tes ini bagus banget jadi bapak dan ibu tau kira-kira dalam karakter saya yang menonjol apa sih sikap yang menonjol itu apa gitu tapi saya gak bisa bahas hari ini karena seperti saya bilang ini bahan 1 semester jadi kalau dibuat hari ini bisa sampai seharian penuh ya gitu ya oke sip jadi ini reference-nya ya terus ini ada happier juga ada positive psychology ORG ini yang banyak dipakai ada positive psychology news ya oke sip yang terakhir itu saya akan membahas mengenai video direct nah aku minta video direct merupakan video yang motivasi yang sangat terkenal nah di dalam video ini aku minta bapak dan ibu untuk membayangkan bahwa direct itu sendiri merupakan anak dari bapak dan ibu sedangkan ayahnya itu adalah bapak dan ibu itu sendiri ya kita sama-sama nonton video ini bersama selamat menikmati direct merupakan seorang pelari kepada demu bisa lihat disini ada 150 meter dia cetra hamstring selamat menikmati selamat menikmati dan ibu terlihat selamat menikmati ardu direct memutuskan untuk tidak menyerah YES 下去 �� Tiba-tiba ada orang yang datang menderen Ternyata itu adalah rakyatnya Terima kasih telah menonton! 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 Itu tugas Bapak dan Ibu semua Demi masa depan anak Bapak dan Ibu Demikian presentasi dari saya Terima kasih banyak Atas kesempatannya dari Matahati Surabaya Dan dari Dr. Ali Senjaya Ada pertanyaan sampai sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!